Setiap hari Senin sampai Jumat, saya PP untuk bekerja di Jakarta. Sedangkan rumah saya di Serang. Perkiraan jarak lebih sekitar 90 km dengan naik bus. Saya pulang kerja jam 17.30. Biasanya saya berhenti di tengah jalan jam 18.10. Untuk sholat maghrib sekalian transit atau ganti bus. Kemudian melanjutkan perjalanan kembali saat isa jam 19.15. Ketika berada di atas bus, saya mendengar azan. Tapi saya tidak turun karena saya sudah membayar ongkos sesuai tujuan saya. Dan biasanya saya sampai di rumah jam 20.30. Dan langsung sholat sendirian. Terkadang sholat bersama dengan anak yang belum balik. Pertanyaan saya, bolehkah sekali waktu karena zuhur atau anak sakit atau ingin di kajian syar'i? Ingin datang di kajian syar'i? Saya mengkodo? Saya mengkodo sholat isa. Yang kedua, dosakah saya karena ketika mendengar azan isa berkumandang tapi saya tidak mendatanginya untuk sholatnya? Dan yang ketiga, apakah dapat pahala berjamaah ketika sholat dengan anak yang belum balik? Yang keempat, haruskah saya sholat isa di masjid bukan di rumah meskipun? Sudah ketinggalan berjamaah karena saya sampai rumah jam 20.30. Jazakumullah khair. Taib, ini dia jaraknya 90 kilo ya dari Jakarta ke Serang. Itu sudah dianggap sebagai safar sebenarnya. Jadi tiap hari dia bisa jamaah, bisa kosar sholat. Saran saya sih, isanya dia jamaah sekalian dengan maghrib ketika dia berhenti untuk sholat. Maghrib langsung sekalian jamaah dengan isya'nya. Jadi isya'nya dimajukan dengan jamaah takdim. Itu lebih bagus. Sehingga pertanyaan pertama terjawab. Pertanyaan kedua, dosakah saya karena ketika mendengar azan isa tidak berdosa ketika itu ada uzur. Karena dia musafir, dia bisa menjamaah sholat untuk jamaah takdim ataupun jamaah takhir. Kalau selama masih dalam perjalanan, dia silakan jamaah takdim. Dimajukan isya' jadi dua rokat maghrib dulu tiga, isya' dua. Kemudian kalau dia itu kepentingannya, mungkin karena mendesak harus pulang. Maka dia bisa jamaah takhir juga. Jamaah takhirnya ketika sampai di rumah, baru dia kerjakan sholat maghrib dan sholat isya'. Namun ketika sampai rumah, isya' tetap empat rokat. Atau sampai di masjid, di kompleks di rumah. Pas sholat isya', isya' tetap ikut empat rokat, maghribnya tiga. Apakah dapat pahala berjamaah ketika sholat dengan anak yang belum balik? Dapat. Itu dihitung sebagai berjamaah. Jadi anak itu dianggap sebagai bagian dari jamaah. Haruskah saya sholat isya' di masjid, bukan di rumah. Meskipun sudah ketinggalan berjamaah karena saya sampai rumah jam 20.30. Tadi sudah saya jawab. Dia baiknya jamaah takdim ataupun jamaah takhir. Seandainya pun belum kerjakan sholat isya' bisa melakukan di rumah saja sholat isya' tadi. Tidak masalah. Tidak masalah.